Hai, love people semuanya! Halo, apa kabar? Seneng banget hari ini bisa ketemu lagi sama semuanya di channel YouTube aku, Reza Broto Asmoro. Kali ini spesial banget karena aku berada di suatu tempat yang kece berat dan akan interview seorang dokter multi-talenta. Dia ini adalah pandutan aku ya, salah satunya senior yang memang sangat berhasil di berbagai bidang. Dia adalah Dr. Tomty, ya udah pada tau dong pastinya. Kalian mungkin tau pengalaman dia di dunia entertain yang segudang, jadi penyanyi, komposer, produser, sutradara, dan lain sebagainya. Tapi juga seorang dokter spesialis bedah plastik, Pak. Keren banget kan? Dan sekarang saya udah nyampe ke tempat beliau, kita langsung aja ngobrol-ngobrol bareng sama dia ya. Yuk, ikutin aku! Wah, kece banget nih. Kira-kira beliau ada di mana ya? Wah, dokter Tomty, di mana ya? Kita langsung aja ke ruangannya. Ini pintunya yang mana ya? Kamuflas ya modelnya? Wah, keren banget. Tapi hasil jepretan-jepretan beliau. Langsung ketok lagi. Wah, ini sudah ada. Apa kabar dok? Wah, keren banget tempatnya. Assalamualaikum. Akhirnya nyampe ke sini ya. Iya loh, akhirnya bisa main-main loh ke ruangannya, ke kantornya. Ke gedung ya sih sebenarnya. Lagi sibuk dok? Baru selesai operasi. Baru selesai? Baru pulang. Terima kasih, keren. Oke, dokter Tomty seneng banget bisa ngobrol-ngobrol. Thank you, udah mampir. Gimana, gimana? Ini ada Lofty People semuanya yang penasaran nih, pengen tahu cerita-ceritanya dokter Tomty. Karena saya termasuk salah satu pengagum dong karya-karyanya. Dari Tomty. Kan namanya dokter tuh sebenarnya panjang banget ya. Dokter Tuku Adi Fitrian, SPBPRE, SUBSSP, E. Iya, itu sub-specialist estetik lanjut. Oh, apa tuh dok? Jadi sekarang di bedah plastik itu ada beberapa sub-nya. Jadi mulai dari kayak hands, microsurgeon. Nah, saya kebetulan di estetik lanjut. Wow, jadi ngerjain apa aja tuh dok? Kalau secara bidangnya sih, kita ngerjain semua sih dari head to toe ya. Mulai dari hair transplant, yang sekarang lagi hype banget tuh. Lagi hits ya. Hair transplant, terus facial surgery mulai dari mata, facelift, hidung, dagu, bit, bit, semualah. Semua sih. Sampai ke neck lift, terus breast juga. Breast mulai dari yang reconstruction, estetik, yang gede dikecilin. Yang kekecilan dikecilin, yang gede dikecilin. Sampai body contouring yang 360 semuanya. Oh, wow. Sampai ke ini sebenarnya, sampai ke genitalia eksternal. Ini yang masih jarang. Di Indonesia masih jarang sih ya. Masih jarang, masih belum populer ya. Tapi sebenarnya dimannya tinggi. Jadi buat ibu-ibu kan masih, terutama perempuan sih ya. Jarang perempuan itu ngaca organ intim. Jarang gak sih? Gak tahu ya, bentuknya kayak apa. Kalau bebersih, bebersih aja gitu kan. Benar, benar. Bersih, bebersih aja, dirawat, dirawat. Tapi bentuk yang sebenarnya estetik itu jarang yang peduli. Karena jarang dilihatin. Yang ngeliat itu pasangan deh biasanya. Beda sama cowok. Mungkin berangkatnya dari pasangan ya? Iya. Tapi sekarang kan karena sosmed itu udah mulai naik. Dan mungkin orang lebih banyak informasi yang beredar. Jadi mulai ngeh gitu. Wah, ternyata punya gue tuh gak estetis. Dan biasanya berhubungan sama ini juga gak sih? Kegiatan hari-hari bisa terganggu. Bisa, bisa. Kalau pada perempuan ya, misalnya yang labianya itu terlalu bergelambir, itu suka kejepit. Kalau sepedaan, olahraga itu suka kejepit. Jadi gak nyaman kan. Akhirnya jadi sering ngebenerin-benerin gitu. Nah itu bisa dirapihin gitu. Bahkan sampai yang paling sering orang sejepit itu adalah klitoral hood. Jadi kalau klitoris itu kan titik rangsangnya wanita ya. Kadang-kadang suka ketutupan. Nah kalau ketutupan, akhirnya hubungan film itu jadi gak harmonis. Jadi gak ada orgasme. Betul. Jadi sulit banget orgasme. Wah, ternyata itu ada rekonstruksinya juga. Jadi ternyata bermanfaat gak hanya dari estetik, tapi juga sampai ke hubungan keluarga, mental health, dan lain-lain. Banyak ya. Tapi ngomong-ngomong dengan sepanjang itu gelarnya namanya, kenapa panggilannya Dr. Tompi? Dari mana doknya Dr. Tompi? Itu sebenarnya panggilan kecil sih. Dari kecil namanya nama saya, diantara teman-teman taunya Dr. Tompi. Udah dipakai sampe sekarang aja. Gak ada ini sejarahnya kenapa bisa itu. Mungkin sering pake topi. Itu dari ibu saya sih dulu, panggilan dari ibu. Oh panggilan ibu. Dr. Tomi dulu kecilnya di mana? Di Aceh. Di Aceh ya? Sekarang akhirnya disini semua keluarga disini. Sekarang udah menetap disini. Keluarga besar masih di Aceh sebagian besar. Oke, ini sebanyak itu gelarnya, tapi juga masih berkutat di seputar entertain. Masih ya, cuma gak sakit dulu ya. Gak sakit dulu ya. Jadi kami masih main band, gak masih nyanyi? Masih, besok ini besok ke Jumat malam saya berangkat ke Bali karena Sabtu saya ada nyanyi di Bali. Oh wow, keren! Masih, tapi memang misalnya gak sakit. Kalo dulu kan bisa sebulan itu bisa 8 sampe 10 performance. Kalo sekarang paling saya pilih-pilih gitu. Kerjaannya memang yang satu yang saya seneng, yang kedua gak terlalu nyita waktu gitu. Iya, iya, iya. Sekarang tuh bukan karena umur juga sih, jadi pengennya nyanyi yang gak jengkerak-jengkerakan lagi. Ya, lebih ke intimate concert gitu. Tapi emang jiwanya di situ ya? Ya, biar gak gila. Tapi dari dulu memang kalo lagi sekolah kedokteran, suka nge-band gitu, nge-nyanyi? Justru aku tuh mulai nyanyi tuh gara-gara kuliah kedokteran. SD, SMP, SMA saya gak pernah nyanyi. Kenapa kok kuliah malah nyanyi? Begitu kuliah, auspek kan. Itu pertama kali mulai nyanyi. Terus kita ada, itu dulu ada era saya tuh ada namanya Music Corner. Jadi tiga bulan sekali itu ada acara Music Corner, tiap angkatan harus perform. Nah, angkatanku kebetulan waktu itu saya terjebak jadi penyanyinya. Terjebak ya? Udah dari situ jadi berkelanjutan. Jalannya di situ. Dan memang sukanya arah-arah jazz gitu ya? Somehow mungkin karena, kan kita mahasiswa kedokteran itu waktu susah ya. Jadi aku gak punya banyak waktu buat ngulik lagu. Oke. Dengar sekali dua kali, oh kira-kira kayak gini. Ya udah begitu manggung, sisanya ngarang kan jadinya. Jadi banyak nada yang nada asing saya lupa. Cuma kan ternyanyi sama cord ya udah. Nah orang ngeliatnya wah improvisasi nih. Padahal enggak sebenarnya buat nutupin lupanya. Padahal ternyata ya, tapi jadi keren. Jadi trademarknya dokter Tompi. Awalnya begitu sih. Oke. Ini by the way kita lagi ada di gedungnya dokter Tompi. Namanya T-Space. Keren. Dan di sini ada apa aja dok klinik? Di sini ya. Jadi sebenarnya T-Space itu lebih kayak tempat buat berbagai aktivitas. Jadi bukan medical building sebenarnya. Oh bukan medical building saja. Bukan. Jadi sebenarnya di sini itu kita pengen nanti bakal ada art space-nya. Jadi teman-teman pelukis, fotografer. Saya dedikasiin semua tembok-tembok ini buat mereka bisa pameran gratis. Tapi bisa dijual, bisa dibeli? Bisa dijual. Jadi nanti kita akan bantu mereka buat jualan. Nah itu yang pertama. Yang kedua, lobby tengah itu memang dipakai buat. Kalau siang kan otomatis pastinya nongkrong, duduk. Atau memang ada customer mau makan di restoran professor bisa makan. Tapi begitu sore kemarin itu jadi jazz club. Wah ternyata di jazz clubnya. Jadi sementara kita masih belum full setiap hari. Tapi yang Rabu, Jumat, Sabtu ada live music di sini. Keren. Dan yang main musik-musik jazz yang udah punya nama lah. Wih, ikutan. Aku ikutan kadang-kadang ngejam. Satu dua lagu gitu. Hampir setiap mereka perform ikutan. Nah berarti buat fans yang kita tampil wajib datang ke sini. Dan buat yang seneng menganggung bisa ikutan. Sangin ya. Jadi buat yang pengen nyanyi nih, atau pengen jago main saxophone atau apapun. Bisa datang ngejam di sini. Wih seru banget. Betul kan di sini juga ada ruang hiperbarik. Ada, ada. Kita ada. Jadi tadi kan lanjut ya. Jazz club, pameran, ada restorannya. Oke. Restoran juga open for public. 9 to 5. Eh 9 to 10 ya. Oh 9 to 10. 9 to 10. Emol ya. Jadi mulai dari breakfast sampai malam gitu ya. Nah terus buat medical build, buat medical fasilitifnya. Kita di sini ada bedah plastik, ada bedah urologi. Nah bedah urologi ini yang biasa nanganin masalah disfungsi ereksi. Fokusnya ke situ. Oh kemudian ke situ. Terus kita ada bedah objin. Oke. Ginekolog di sini kita baru buka. Jadi buat yang pengen pap smear, perawatan vagina, vaginal spa, deteksi kelainan-kelainan atau penyakit di organ intim rahim perempuan itu bisa di sini. Oke. Sampai ke services endoscopic-nya. Oke. Nah kadang-kadang kan mau vaksin aja, mau pap smear. Kalau di rumah sakit suka ngantri ya. Iya. Ngantri buah waktu lama. Kalau misalnya lebih private gitu. I see. Nah terus kita ada pelayanan dermatologinya. Terus ada pelayanan gizinya. Kita lagi baru bikin bariatric center. Jadi body contouring center itu barengan dengan bariatric. Jadi mulai dari buat yang udah nyoba diet segala macem. Nggak berhasil. Nggak berhasil. Terus udah ada gangguan metabolik. Nah itu arahnya ke arah bariatric. Kita lagi siapin. Kita ngeliat services bariatric selama ini tuh sering miss di post-nya. Persiapan print-nya kurang baik. Operasi bariatric-nya berlangsung dengan baik. Tapi post care-nya tuh malah sering skip. Jadi banyak pasien yang datang ke kita tuh udah malnutrisi. Terus kadang-kadang kulitnya udah gelambir nggak karu-karuan. Jadi harusnya tuh di plan dari awal. Nggak sebatas dipotong ususnya atau lambungnya di adjust ya. Tapi juga udah jelas nanti bulan kesekian kita akan ini. Bulan kesekian kita akan ini. Kita harus jelasin. Kalau nggak kasian begini. Iya kalau nggak udah kurus tapi bergelambir nggak enak juga kan. Jadi another problem kan. Harus nadat. Dan jadi tua. Lihat deh. Perhatiin banyak pasien bariatric yang jadi kelihatan tua, kuyuh, nggak seger gitu. Iya, iya, iya. Karena nutrisi post-nya itu nggak benar gitu. Nah di sini kita bikin holistik. Holistik gini dari gizinya di atur. Betul. Kan juga ada bedah plastiknya. Iya bedah plastik ntar tidak masuk gitu. Dan yang terakhir yang tadi ada hiperbariknya. Berbaiknya boleh ngobrol di setengah? Boleh, boleh. Ayo. Ini macam waktu itu juga pernah sampaikan. Kemana nih dok?